Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pupi Erel, menyatakan bangunan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, IKNN, yang terbuat dari bilah-bilah perunggu akan teroksidasi sehingga warnanya berubah menjadi hijau cerah. Hal ini disampaikan merespons komentar warganet yang menyebut penampakan Istana Garuda IKN suram seperti Istana Klelawar. Kalau menurut apa Pak Nyoman Warta, perancang Istana IKN, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti Gipika, Garuda Wisnu Kencana, ujar Basuki di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024. Basuki pun menegaskan bahwa bagian sayap Istana Garuda IKN akan sesuai dengan desain awal Nyoman Warta yang berwarna cerah. Pelt kepala otorita IKN ini menyebutkan, proses oksidasi bilah-bilah perunggu itu membutuhkan waktu, tetapi ia tidak mengungkap berapa lama waktu yang dibutuhkan. Iya, itu kan perunggu yang dikasih cairan, nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di Gipika, kata Basuki. Kayak Gipika itu berapa lama, kan ini IKN untuk jangka panjang, ujar dia. Baru-baru ini, media sosial diramaikan berbagai komentar warganet soal penampakan Istana Garuda IKN. Warganet menyinggung penampilan sayap istana tersebut yang berwarna coklat gelap sehingga menimbulkan kesan suram. Bahkan, ada warganet yang menyebut Istana Garuda seperti rumah kelelawar karena warna sayap yang gelap. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.